Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Zidashru Teman-teman pada kesempatan siang hari ini Yaitu saya melanjutkan Proses Pembangunan Teras Mbah Haris ya teman-teman semua Dan pada hari ini Yaitu melanjutkan Pemasangan sengnya ya Dan juga nanti melanjutkan pasang dindingnya Dinding Bagian terasnya ya teman-teman semua Dan ini Alhamdulillah sudah saya pasang Tiangnya satu Dan ini sama-sama kita mengerjakan dulu Atapnya ya Mengerjakan atapnya Dikarenakan ini harus kerja Kerja sama Atapnya ini Ini Alhamdulillah sudah naik ya Belandar dan Sudah terjunya dan ini pemasangan sengnya Ini tinggal pemasangan risplang Dan nantinya pemasangan sengnya Teman-teman semua Kita dibantu Sama Pak Ustadz Nirpani dan Pak Ustadz Nirpani dan Pak Darien Kita berdua disini Nah ini teman-teman Berlima sama Pak Mbah Haris Nah Mbah Haris itu lagi Di bawah kolong Gak tau ngapain itu Cari cacing Mbah Haris Bumpel-bumpel Mas Mbah Tunggu nomba Ini apa Oke teman-teman Alhamdulillah ini Sudah terjun Sudah dipotong Tinggal pemasangan Risplang Teman-teman semua Dardar-dardar Alhamdulillah Bisa Menyambung Dan itu Mau pengukuran Risplang Dulu Dan nanti depannya Dikasih Risplang Biar cantik Terus kene sisan Di gawane kene sisan Risplang Dan ngetak Sekali 2 meter 90 Sama 91 291 60 60 60 60 Siap siap oke teman-teman semua apa namanya ini pun dikasih kan jalan biar tidak jatuh kita minjat teman-teman aduh ya Allah ini teman-teman mbak 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 kok diguangi teman-teman 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 musnah musnah musnahnya tumplek tumplek meneh hahaha teman-teman hahaha 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 pengennya tumplek mbak aduh disapu mbak hahaha yaaah kodak tetai yang tumplek hahaha hahaha yaaah yaaah hahaha minum-minum dulu ini ini sudah dipikirkan teh minum-minum dulu teh udah dipikirkan teh tuh minum teh dulu teman-teman ini sentimen ternak nanti wong wong aku lagi nah kita minum teh dulu nih teman-teman yaaah minum teh dulu insyaallah nanti bang repel mau kesini siang kemudian teman-teman maaf tidak ada gunting masing-masing operasi pak wani bengong karena memikirkan mau motong tulang ketiga ronde tenangan hati nanti agak di depannya pintu, agak diluntung begini sengnya, oh agak digolong begini, ya maksud saya begitu, nanti soalnya ini kan sengnya otomatis turah kesini, ya turahannya kita luntung begini, turahan itu apa adeknya lebih ya, ya agak-agak mengerti gitu kalau paca yang turahannya kita luntung kesini supaya banyunya itu tidak, banyunya itu tidak keluar kesini, gembrojok kesini, ya nanti banyunya itu enggak pelayu kesini, oke teman-teman lanjut nanti next video berikutnya ya teman-teman, ini sudah mencapai pemasangan risplang ya teman-teman semua, sudah dipasang risplangnya, nah it's just gandis pokoknya, wih mantap, nah ini teman-teman semua, ini dipasang risplangnya, tinggal ini kita naikkan sengnya, mau pemasangan sengnya ini Pak Dari mau masang seng ini teman-teman semua, ditemani Pak Ustadz Irvani ini teman-teman kita lihat ya proses pemasangan seng itu Pak Dariin pemasangan seng pertama wah mantep, luar biasa nah kan luar biasa, kalau ini kan kayu andang-andang aja ya teman-teman semua ya, ini yang bagian bawah itu kayu andang aja buat naiknya orangnya jadi apa namanya, nanti kita bongkar dan nanti kita pasang dinding lagi seperti semula, kemarin cuman tambah disini, cuman apa namanya disana nanti kita tambah dindingnya lagi dan bahan bangunan juga masih ada ini teman-teman semua ya, bahan bangunannya dan ini rencana buat dapur ya, lima sepuluh ini dari bang rival dan ini papannya untuk dindingnya ini masih cukup sip, mantap oke ini ya teman-teman ya tampak bagian depan rumah Mbak Haris, dan kemarin juga itu belum di cat sama Mbak Haris ya, sekarang sudah di cat lagi sama Mbak Haris jadi sudah mantap jas ganda sepuluhnya nah ini kita sudah di bawah ya, nanti kalau sudah dipasang seng baru kita pengejaan pemasangan dinding disini mantap luar biasa teman-teman ya, ikuti terus proses demi proses di tempatnya Mbak Haris proses pembangunan teras ya, bagian depan kita kasih lebar ini sudah lanjut seng kedua ini sudah terpasang, ini tinggal seng ketiga seng mantap luar biasa 2 3 mendapat untuk 2 yang alhamdulillah ini sudah teras sudah terdinding ya sebagian ini bagian depannya sudah terdinding selesai dan tinggal bagian samping sini dan ini ya ganti ganti yang ini tinggal yang ini ya teman-teman semua ya tinggal yang ini eh apa namanya penggantian kayu 510 ini bagian depannya sudah selesai ya Pak Dari bikin samanya ya kita masang papannya oke teman-teman Alhamdulillah ini ya bagian terasnya sudah terdinding sudah selesai ini bagian terasnya tinggal bagian depan sudah selesai ya teman-teman tinggal pengecatan dan tinggal bagian samping dan samping itu yang mengganti lima-sepuluhnya aja oke teman-teman semua lanjut terus ya lanjut terus pemikinan teras Mbak Haris kalau atap sudah selesai ini sudah gandos bukunya tempat Mbak Haris mantap jiwa sembahatan sudah oke dan ini nanti kita tutup ya kalau papannya cukup kita tutup ini depannya nah ini ada Pak Nirpani juga membantu di bagian samping sebelah sana ya hampir selesai ini tinggal itu aja dan ini ya satu lagi nanti ini aja atasnya dan ada Mbak Putri ini Mbak Putri dari mana Mbak dari warung Oh iya itu ada Mbak Haris Mbak Haris ngapain itu eh ngapain itu Mbak eh eh masa-masa dibikin alhamdulillah yang lebih alamin sudah selesai ya teman-teman semuanya ini tinggal penutup bagian depan yang selesai ya samping seret jadi jas pokoknya wes rumah Mbak Haris kelihatan jas gandos teresnya wes luar biasa tinggal ngecatan nanti Mbak Haris ya teman-teman semuanya dicat teres Mbak Haris wes wes mantap pokoknya teman-teman semua eh berkat doa-doa teman-teman semua ya terima kasih eh hamba-hamba Allah yang dari Malaysia ya yang menyuput eh bikin teras ini eh apa namanya dan juga ada juga yang buat jembatan eh hamba-hamba Allah saya ucapan ribuan terima kasih semoga rezeki nya semakin berkah dan semakin lancar selalu sehat selalu dan eh dipanjangkan umurnya amin amin ya Ya terima kasih dan itu Pak Darin lagi mengerjakan pemotongan ya pemotongan bagian atasnya dan nanti insyaallah kalau papan mencukupi ditaruh atasnya papan gitu atau mau dibentuk apa sama Pak Darin itu kira tahu siapa Pak Wani mau nyangkul Pak jadi belinya mau nyangkul untuk teman-teman dan di depan rumahnya lagi juga dikerjakan sama eksapator bah eh eh beliunya eh mantau eh eh tadi setengah hari sudah hadir sini kan tapi enggak papa sudah ada Pak Ustadz di sini teman-teman mantap sudah ya bagian teras ini joc gandos pokoknya luar biasa Alhamdulillah sudah selesai ya tinggal itu aja Nah itu dibentuk lagi sama Pak Tarin bagian situnya mantap luar biasa ya sekarang sudah rumah Mbak Haris sudah terasnya Wow dan setnya sudah dilanjut juga sudah bersih dindingnya luar biasa Oke teman-teman kita next video berikutnya Oke teman-teman nilai kita lanjutkan lagi ya videonya Nah ini dibentuk seperti ini sama Pak Darin bagian pemegangannya ya bagian depan dibentuk sama Pak Darin dan itu Pak Darin memotong bagian bawahnya bikin begini nanti diratakan ya nah ini kayu lima sepuluhnya baru semua ya ini ganti lima sepuluh baru ini ganti lima sepuluh baru terus ini papannya kita kembalikan seperti semula lubangnya kita samakan ya seperti rumah transmigrasi awal lagi kita kembalikan seperti sediakala nah kita enggak merubah cuman mengembalikan ya merenovasi yang sudah cabut kita renovasi yang baru lagi dan juga ini bagian sini kita tambah ya jadi sana jadi lebar sudah bisa buat nongkrong-nongkrong Mbak Haris sudah nah bisa buat main catur Mbak sudah joss dan lebarnya pun ditambah ini ya tuh sisa papannya tuh masih aman pokoknya joss gandos Mbak Haris ini juga bilangnya Mbak Haris mau dipasang karpet ya Mbak iya nanti pasang karpet apa itu nah ini Pak Darin lagi memotong papan bagian bawah ya karena ada edit yang lebang joss pokoknya mantap luar biasa iya rapi semuanya ya temen-temen semua ya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa mau dicat warna hijau semua mantap luar biasa mantap jadinya lo banyak ini tadi kan eh yang motokkan baris terus motongnya itu ada yang pendek ada yang pencet yang pendek ini diboboskan lagi siap itu biar kelihatan rapi jadinya ini jadi mau enggak mau dipotong lagi boleh potong sama baris enggak boleh nih karena jadinya enggak nanti enggak karuan oke sip mantap luar biasa dan ini menggunakan sama juga lima sepuluh ya bahannya ini lima sepuluh moldingan semua ya temen-temen ya ini moldingan ini moldingan papanya sama menggunakan moldingan itu sama moldingan-moldingan ini tiangnya ulin ini ini tiangnya ulin terus yang atas juga sama nih moldingan moldingan itu moldingan sama juga pokoknya mantap di pasang ya demikian rupa rapi sudah pokoknya terasnya dos gandos ini punya Mbak Haris luar biasa dan ini lantai sudah selesai nah ini yang kemarin lubang disini sudah dipasang ya temen-temen ini nah ini alhamdulillah dinyatakan selesai ya sudah ya terasnya tinggal penggantian yang ini aja oke temen-temen tetap semangat ya lurus oke temen-temen Alhamdulillah ini pengerjaan sebelah sini ya ini penyelesaian yang dinding sebelah teras dinding dan bagian sini dan sebelah sini ini temen-temen sudah selesai juga Alhamdulillah lah kerjakan pelan-pelan kita ngopi habis kopi dan ini bagian depan juga sudah ditutup ya temen-temen ya weh serapi mantap pokoknya oke temen-temen ini bagian sebelah sini sudah tertutup dengan rapi depannya terasnya dan bagian bawah sudah ditutup ya ini temen-temen semua ya nah ini sudah ditutup rapi tinggal bagian samping ya itu Pak Dari masih bekerja disitu ya temen-temen semua ya jadi dinyatakan bagian teras ini Alhamdulillah sudah selesai temen-temen semua sudah selesai ya temen-temen semua ya tinggal bersih-bersih dan teras juga sudah selesai ini temen-temen semua atapnya sudah dipasang ya ini sudah dipasang risprang juga dan tiangnya itu kita menggunakan ulen dan ini kita menggunakan pengkirai yang ini masih bawaan dari rumah transmigrasinya kita papan depan juga kita utuhkan ya ini ya temen-temen kembalikan seperti semula lobangnya segitu-gitu seperti transmigrasi awalnya kita tidak merubah ya temen-temen ya tetap lobangnya 10 sentian ya itu temen-temen teman-temen harus ini kalau rumahnya sudah dos gantus ini sudah rapi dan mantap pokoknya lah luar biasa Hai ya temen-temen semua ya ini dan dirapikan juga sama Pak Dadin ini papan-papan sisa-sisanya ini taruh di sebelah sini karena akan mau diangkut ke belakang sama Mbak Haris mau dijadikan kandang kandang ayam bilangnya begitu eh kandang mentok ini makanya ditaruh disini nanti sama Mbak Haris ini dikumpulkan ya ini dikumpulkan disini bukannya dibuang yang mau dibakar itu baharis nanti mau dibakar itu yang sudah jabuk-jabuk yang bongkaran dari sini dan dari sini juga jembatan sini kemarin tangga itu judah lapuk layang ini bongkaran yang dari situ mau dijadikan eh apa namanya eh kandang bebek begitu temen-temen semua jadi mulai dibersih-bersih karena sudah selesai ya tinggal kita pasang papan ini aja papan ini nah dinding sebelah sini sudah selesai temen-temen semua ini tinggal papan sebelah sini aja ini tinggal potong ini nanti Oke temen-temen semua ya Alhamdulillah rumah Mbak Haris eh teras sudah selesai sudah rapi tinggal kita bersih-bersih aja itu tambah Aris disitu nah ini kita dibantu sama Pak Ustadz ya Nirvani yang tadi dari pagi hampir tiap hari yang membantu ya iya membantu Pak Aris dari mulai jembatan sampai teras selesai saya ini bahwa Pak Ustadz ini selalu membantu ya membantu hari kemarin dibantu juga sama Pak Sidiwani juga disini dan tadi Pak Sidiwani setengah hari ya karena ada kegiatan di rumah jadi karena ini juga sudah eh tinggal yang apa namanya enggak apa namanya enggak harus banyak orang gitu betul ya pun dikerjaan dua orang tiga orang tuh bisa gitu betul-betul dan juga kemarin ada dibantu juga sama operator ya operator Eksa beliau nya kesini datang kesini membantu kita ya kesini melihat apa namanya kita bekerja di sini gitu temen-temen Oke temen-temen semua ya Alhamdulillah pengerjaan teras tempatan baik dan jembatan bahari sudah selesai ini tinggal kita lihat langkah-langkah berikutnya ya temen-temen semua ya eh cukup sekian dulu video dari saya kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe comment dan like-nya temen-temen semua bye-bye Terima kasih.